Al-Fatihah Atau keadaan juga di beberapa keadaan ketika Nabi mimpi Jadi Nabi menerima wahyu ini Itu secara keseluruhan disimpulkan oleh Ya Al-Imam Al-Qayyim, Ibn Al-Qayyim juga menyimpulkan Dalam kitab Zadul Ma'ad Itu ada tujuh Tujuh cara Nabi mendapatkan wahyu Jadi yang pertama Nabi menerima wahyu itu Dalam keadaan tidur Lewat mimpi Itu yang pertama Nabi mimpi, tau-tau bangun Sudah, terima itu wahyu Mereka sebut dengan Al-Ru'iyah Al-Sadiqah Mimpi yang benar Dan dikatakan oleh Para ulama di dalam kitab Ar-Ruh Ruhiyah Al-Anbiya Wahyun Mimpinya para Nabi wa wahyu Liannaha ma'sumatun minas syaitan Karena mimpinya mereka itu Dan diri mereka itu terjaga dari syaitan Karena mimpi ini Ada tiga Ada mimpi yang bersumber dari Allah Ada mimpi yang bersumber dari syaitan Ada yang mimpi sumbernya dari Dari imajinasi atau bisikan nafsu Jadi mimpi itu hanya tiga Kalau mimpi baik dari Allah Mimpi buruk dari syaitan Mimpi yang kita imajinasikan terbawa dalam mimpi Itu karena kita punya pikiran Jadi ulama membagi mimpi itu ada tiga Nah mimpi dari Allah Untuk para Nabi Namanya wahyu Mimpi Bagi orang-orang soleh Namanya ilham Sehingga Nabi katakan Ya Ar-Ru'iyah Al-Sadiqah Jus'un Min Sittatin Wa Arba'ina Jus'an Minan Nubu'ah Dalam hadis yang suhai Riwayat Bukhari dan Muslim Nabi bersabda Bahwa mimpi yang benar Itu adalah satu bagian daripada Enam puluh empat Empat puluh enam Insittatin Wa Arba'ina Empat puluh enam bagian dari kenabian Empat puluh enam bagian dari kenabian Ada pun mimpi yang buruk dari syaitan Nabi katakan dalam hadis Riwayat Imam Muslim Yang lahir 204 Hijriah Meninggal 261 Hijriah Rasulullah SAW bersabda Ar-Ru'iyah Min Allah Wal-Hulmu Min Assyaitan Mimpi baik dari Allah Mimpi basah dari syaitan Makanya para anbiya tidak ada Yang seperti itu Al-Hulmu Min Assyaitan Nah itu yang pertama Proses Nabi mendapatkan wahyu Lewat mimpi Kemudian yang kedua Nabi mendapatkan wahyu Itu Lewat Bisikannya Malika Jibril Tahu-tahu sudah masuk ke dalam hati Itu disebutkan Kana Ya Kana Yanfathu Kata Nabi Inna ruhal kudus Yanfathu Fir rou'i Kata Nabi Sesungguhnya Malika Jibril Ruhal kudus disini Malika Jibril Meniupkan wahyu Kedalam ru'i Ru'i itu pikiranku Ini cara penerimaan wahyu yang kedua Kemudian Wahyu yang ketiga Kana yatamathalulahu Al-malaku rojulan Fayukhatibuhu Ini yang ketiga Jadi Malika Jibril Menyerupai manusia Datang Kemudian menyampaikan Kepada Nabi wahyu tersebut Nah itu yang kita kenal Di antaranya hadith Jibril Karena wahyu kan disini Bukan hanya Al-Quran Tapi Al-Quran dan hadith Malika Jibril datang Kemudian menanyakan Kepada Nabi Apa itu Islam Apa itu iman Apa itu ihsan Nah ini kan berupa manusia Fayukhatibuhu Kemudian Beliau sampaikan itu wahyu Kepada Nabi Muhammad Nah ketika malaikat Berupa manusia Ada kemungkinan Yang lainnya bisa lihat Selain Nabi Muhammad Makanya Mereka lihat itu Kedatangan malaikat Jibril Nabi katakan Ya Umar Tahu tadi siapa yang datang Dhaqarazul Allah warasulullah alam Kata Nabi SAW Itu Jibril Dhalika Jibril Atakum yuallimukum dinakum Dia datang kepada kalian Ingin mengajarkan ilmu Kepada kalian Nah itu disaksikan Ini cara yang keberapa Ketiga ya Yang keempat Yang keempat itu Dapat bisikan Yang sangat keras Ya'tihi Itu Fisol salatil jaras Bagaikan Suara Lonceng yang sangat keras Itu Itu yang keempat Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan Ketika Nabi terima Wahyu yang keempat ini Itu Keluar keringat Keluar keringat Di saat Cuaca sangat dingin Itu Itu gambaran Tapi nanti kalangan Para asfiyah Yang seperti ini Mereka Menolak Kenapa? Karena Wahyu itu Kenikmatan Bukan penyiksaan Jadi Nabi mendapatkan Wahyu itu Kenikmatan Kalau seperti itu Penyiksaan Cuma ini pendapat Salah seorang ulama Yang mengatakan Ada tujuh Di antara yang keempat Itu Ya Buktinya Kenikmatan apa? Ketika wahyu itu Berhenti Nabi rindu Ingin mendapatkan Wahyu tersebut Itu Itu artinya kenapa? Karena kenikmat Itu wahyu Karena langsung bisa Berdialog Berhubungan dengan Allah Subhanahu Wata'ala Yang kelima adalah Kana Yaro malak Fi suratihi Dapat wahyu Langsung melihat Malaikat Dengan wujud Asli Malaikat Seperti Nabi ketika Melihat Malaikat Jibril Itu wajahnya Memenuhi langit Punya wajah Malaikat maut Pernah ditanya Engkau bisa Mencabut nyawa Makhluk Dalam waktu Yang sama Dengan jumlah Yang banyak Bagaimana caranya? Kata Malaikat maut Ya dunia Di hadapanku Seperti piring Yang kecil Jadi Sisa saya Mencomot saja Itu Malaikat Seperti itu Makanya Bisa mencabut Dalam waktu Sesat Berapa ratus Orang Ribuan orang Ditanya Nabi Khidir Pernah membunuh Satu anak Dalam surat Al-Kahfi Dikatakan Nabi Khidir Zolim Naudzubillah Min zalik Bukan Zolim Itu Nabi Khidir Diperintahkan oleh Allah Makanya Bagian akhir Disebutkan Itu Perintah Allah Sebenarnya Anak itu Ajalnya Dicabut Sama Malaikat maut Cuma Karena disini Ada satu Kisah Bersama Nabi Musa Ingin menunjukkan Hikmah Yang tersembunyi Maka Nabi Khidir Ditugaskan Mencabut Nyawanya Mengganti Malaikat maut Kalau bilang Zolim Lebih zolim Malaikat maut Nabi Khidir Hanya satu orang Dicabut Nyawanya Malaikat maut Berapa juta Manusia Dicabut Tapi itu kan adalah Satu Sunnatullah Satu hukum Allah Yang memang harus Dijalankan Itu Itu yang keberapa Kelima ya Yang keenam Wahyu tersebut Nabi dapat ketika Berada di langit Seperti di malam Beliau Mi'raj Itu dikatakan Ma'aw Hallahu Subhanahu Wa ta'ala Wahuwa Fauq Samawati Laylatal Mi'raj Dapat wahyu Ketika beliau Ada di Di langit Fakana Koba Kausaini Aw adna Lebih dekat dari Allah Jarak antara beliau Seperti dua busur panah Aw adna Bahkan lebih dekat Daripada itu Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian yang Terakhir Yang ketujuh itu Nah ini yang Khusus untuk Nabi Dan ini yang luar biasa Wahyu yang ketujuh itu Allah langsung dialog Ke Nabi Muhammad Tanpa perantara Nabi Musa itu Perantara Kita kenal Dalam Al-Quran Kan Nabi Musa Berdialog Bahkan disebutkan Wa kalamallah Musa Taklimah Wa kalamallah Musa Taklimah Nabi Musa Benar-benar Berdialog Dengan Allah Pakai Taukit Maaf Ul-mutlaq Taklimah Benar-benar Berdialog Tapi sebenarnya Hakikatnya Nabi Musa Tidak berdialog langsung Kalau kita Telusuri Kitab Tafsir Nabi Musa Diundang Ke Bukit Turi Sinai Fakhla Na'laika Fa'innaka Bilwadi Mukaddasi Tua Dilepas sendal Disitu kan ada Pohon Pohon Yang dia Menyala Dengan Cahayakah itu Dengan apikah itu Disebutkan Dari pohon itulah Terdengar suara Jadi bukan langsung Allah Pantulkan Cahayanya Dengan kekuasaannya Ke Cahaya tersebut Pohon tersebut Kalau langsung Tidak mampu Sehingga Disebutkan Dalam kitab Nurul Zolam Karyanya Sheikh Nawawi Al-Banteni Mengatakan Setelah Peristiwa itu Nabi Musa Punya telinga ini Berubah Bisa mendengar Langkah semut Satu mil Karena bekas Mendengar Firmannya Allah Itu juga Tidak langsung Satu mil Mendengar Langkah semut Kemudian Wajah itu Terkena cahaya Dari pohon itu Cahayanya Menempel Sampai Kalau ada orang Lihat dengan Mata telanjang Matanya buta Beliau tutup Pakai cadar Sampai meninggal dunia Itu pendapat Sheikh Nawawi Dalam kitab Nurul Zolam Ada pun Nabi Muhammad Tanpa perantara Langsung Beda Dan Nabi Mampu Menampung itu Buktinya Jibril Tidak mampu Melewati cahaya Di Sidratul Muntaha Nabi katakan Ayat Ruku Kholilu Kholilah Wahai Jibril Apakah pantas Kekasih Meninggalkan Kekasihnya Kata Malika Jibril Ya Rasulullah Bukan masalah itu Bukan masalah Saya meninggalkan Kalau saya Lewat Saya terbakar Tapi kalau yang Engkau lewati Engkau bisa tembus Sampai menemui Allah Subhanahu Wata'ala Nah ini Kelebihan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi penerimaan wahyu Ada tujuh Tujuh cara Yang Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam